Yo, ohayou gozaimasu, konnichiwa konbawa minasan Balik lagi ke channel aku, Gambar Oficial Desk Oke, jadi ya udah lama aku gak nge-plop video ya Kayak, ya kerjaan sibuk lah, bisa dibilang gitu kan Pergi pagi, pulang malam, pagi pulang malam gitu seterusnya gitu Jadi, kayak, aduh, nge-plop video apa ya gitu Mau nge-plop juga belum ada waktu gitu kan Soalnya, kerjaan aku tuh liburnya tuh bukan Sabtu Minggu gitu Kalau liburnya Sabtu Minggu, itu enak gitu kan Dua hari berturut-turut libur dan kalau mau jalan-jalan pun ke Tokyo atau ke Chiba main-main pun santai gitu Soalnya tuh, aku liburnya itu tuh Minggu sama hari berikutnya tuh ya diacak gitu Jadi, ketika pulang kerja, malam gitu kan, capek langsung tidur gitu Besoknya kadang, ya istirahat gitu kan, belajar atau belanja gitu Jadi, kayak mau jalan-jalan pun belum ada waktu gitu Belum dapat waktu yang cocok lah gitu kan Untuk nge-plop buat video keluar gitu kan Nah, jadi, banyak juga yang nanya gitu kan di komentar atau apa Bang, ketika pertama kali datang ke Jepang, itu kita ngapain aja gitu Itu ada yang jemput enggak gitu Kayak cemas lah mereka gitu kan Bagi yang baru pertama kali datang ke Jepang, ya aku juga kayak gitu gitu kan Ntar ngurus ini, ngurus itu, itu gimana Ataukah kita sendiri, ataukah ada yang menemani gitu kan Entah itu dari pihak perusahaan atau pihak kumiai gitu TSK lah bisa dibilang Jadi, di video kali itu aku mau bahas ketika pertama kali tiba di Jepang Sampai mulai masuk kerja gitu Mulai bekerja Nah, yang pertama itu, ketika kita pertama kali sampai ke Jepang Sampai di bandara nih Nah, nanti kan kita harus ke imigrasi gitu kan Menunjukin berkas-berkas yang diminta oleh pihak imigrasi Seperti COE, paspor gitu, itu udah pasti ya Nah, nanti tuh dibikinkan ada yang namanya itu Jairocard Jairocard itu petak, kayak KTP Jairocard itu kurang lebih kayak gini ya Petak dia Kayak KTP lah, bisa dibilang itu ini ya kartu tanda penduduk Nah, ini KTP kita KTP kita buat di Jepang, nanti ini namanya itu Jairocard Petak kayak gini Nah, ini pengganti COE sih bisa dibilang Jadi, nanti COE kita kan kertas ya, segini kurang lebih ya Nah, jadi itu nanti COE-nya itu digantikan sama ini COE-nya nanti kita berikan ke pihak imigrasi Nanti mereka berikan ini Nih Jairocard Jadi, ini yang harus kita bawa kemana-mana ya Jadi, ini jangan sampai ditinggal kalau mau pergi kemana-mana Karena ketika nanti ditanyain polisi atau apa gitu kan Mana identitas kamu Nah, ini aja kamu keluarkan dan nanti Oh, ya gitu Jadi, biar apa? Biar nggak dikira ilegal gitu kan Jadi, kalau ini tertinggal Kita ditanyain polisi Ya, bakal kerepotan sih gitu kan Tertinggal pak di ini itu, ini itu Nanti ya, kalau polisinya baik mau nemenin ini Ngambil ke rumah Kalau ditahan gimana? Kan bahaya gitu Jadi, ini jangan sampai tinggal kemana pun di bawah gitu Oke, itu yang pertama ya Jairocard Nah, yang kedua Yang kedua itu nanti Setelah kita selesai dari imigrasi kan Jalan Nanti kita tuh nunggu di lobby Di lobby bandara gitu kan Nah, nunggu penjemputan Itu kadang pihak Kumiai atau TSK Ataupun kadang pihak perusahaan Nah, kalau aku itu yang datang tuh dua-dua gitu Yang datang tuh pihak TSK untuk menemani Dan jemputan itu mobil dari perusahaan gitu Karena lumayan ramai yang datang gitu kan Mau nggak mau pakai mobil yang besar, yang panjang gitu Kayak mobil van lah yang bisa dibilang gitu Nah, kalau kalian tuh Ya nggak tau lah berapa yang datang kan Kemungkinan kadang pihak TSK doang Kalau si kejang datang gitu Jadi itu nanti dibawalah kita ke apartemen gitu kan Tapi ya sebelum ke apartemen nanti diajak makan dulu Atau mau diajak belanja dulu kan Nah, nanti itu tuh dibawa seperti itu Nah, baru kita ke apartemen gitu kan Nah, setelah di apartemen Kemas-kemas barang Istirahat lah kan Capek gitu Perjalanan panjang dari Indonesia ke Jepang Nah, keesokan harinya itu kita nggak kerja ya Belum masuk kerja gitu Nah, keesokan harinya itu nanti pihak kumya itu datang lagi gitu Datang lagi untuk apa? Untuk ada yang namanya tuh orientasi gitu Ichin-ici orientasi katanya gitu Jadi itu kayak mereka tuh menjelaskan rule gitu ya Isoku, peraturan yang harus ditaatin di Jepang Seperti apa aja gitu kan Mulai dari tata tertib lalu lintas gitu kan Berjalan gitu kan Kayak misalnya pejalan kaki Ada juga tata tertibnya Sepeda itu juga ada di Jepang tuh ya ketat gitu Buang sampah Jadi ya Nanti itu yang jelaskan pihak kumya gitu Jadi kita nanti orientasinya sama pihak kumya gitu Ya, berapa jam makan waktu aku juga kurang tahu gitu kan Tergantung ya masing-masing dari penjelasan lah Bisa dibilang kayak gitu Oke, itu tadi orientasi ya Nah, setelah orientasi selesai Nah, keesokan harinya itu Belum kerja Keesokan harinya kita bakal pergi ke Suyakuso Suyakuso itu kan percaman lah Bisa dibilang kalau di Indonesia gitu Untuk apa? Untuk Jusotoroku Nah, Jusotoroku itu alamat gitu Untuk pengambilan alamat Karena nanti di gyrocard kita Yang dapat di bandara Itu alamat detail kita tuh belum ada gitu Detailnya kayak Misalnya aku Ibaraki, Kota Joso gitu kan Kamar 303 Nah, itu nanti tuh Kita ngambilnya tuh di Suyakuso Di kantor camat Itu nanti dibikin didaftarkan di situ Jadi, bukan di immigration Enggak Itu nanti didaftarkan di tempat Di mana kita ditempatkan gitu kan Nah, jadi itu nanti ke Suyakuso Daftar Kayak gini nih Di belakang Nah, nanti tuh alamat kita tuh ada di sini Jadi, kalaupun misalnya kita pindah Nanti dibawah lagi dia pindah Nanti dibawah lagi banyak gitu Jadi, itu aku belum pindah Jadi, ya masih satu alamat gitu Jadi, itu di belakang di sini Waktu pertama kali dapat Jyrocard di bandara Itu ini gak ada Belum dibuat Belum didaftarkan lah Di kantor camat Iya kan Nah, jadi itu nanti kita pergi ke Suyakuso Kita pergi ke Suyakuso Kita daftarkan alamat kita di jyrocard tadi gitu Itu bayar 300 yen Gak tau lah Itu dibayarin perusahaan kalian Ataupun kalian bayar sendiri gitu kan Ya, tergantung kebijakan dari pihak masing-masing gitu Itu bayar 300 yen Ya, bayar sendiri juga gak berat Harusnya ya kan 300 yen gitu Nah, setelah selesai Jusotoroku Setelah selesai alamat kita didaftarkan Baru kita pergi ke Ginkgo Yaitu ke bank gitu Jadi, nanti pergi ke bank Untuk buka rekening ya Kita kan ya belum ada rekening Jepang nih Jadi, kita harus buka rekening Jepang dulu gitu kan Karena sekarang sistem gaji itu main transfer gitu Gak cash lagi Jadi, sekarang sistem gaji itu di transfer ya Nah, makanya mau gak mau Harus buka rekening bank gitu Ya, itu perlu juga untuk kita disini ya Kita soalnya Bakal dalam jangka waktu panjang tinggal di Jepang gitu Jadi, itu sangat perlu gitu Nah, nanti itu Jangan cemas nih aku bilang lagi Itu nanti yang ngemenin itu pihak perusahaan gitu Nanti mereka yang ngomong ke pihak banknya kan Kalau kamu mau buka rekening gini-gini Itu bayar seribu kurang lebih ya Soalnya itu untuk saldo sih Untuk saldo kita bayar seribu Nah, itu gak tau juga entah pihak perusahaan yang bayar Ataupun kita yang bayar itu Aku juga gak tau Waktu aku itu Aku tuh aku yang bayar sih gitu kan Jadi, kata perusahaan yang bayar seribu Gak apa-apa untuk saldo kamu Ya, udah gak apa-apa aku bayar gitu kan Nah, jadi itu Balik lagi ke kebijakan masing-masing gitu Nah, setelah selesai kita bikin ginko Ya, udah pulang lah gitu kan Ataupun ya kalau mau minta temenin belanja Atau minta temenin apa ini itu Ya, itu nanti bisa kalian bicarakan dengan pihak perusahaan kalian Kalau aku sih Setelah dari Suyakuso, kantor camat Ke ginko Abis itu ya pulang Istirahat gitu kan Kemas-kemas barang Soalnya, keesokan harinya itu Yang kelima ya Keesokan harinya Nah, itu mau pergi ke perusahaannya Bisa dibilang tuh kenggaku lah Kunjungan Kunjungan ke perusahaan tempat kita kerja Ya, itu tujuannya untuk Ya, mengenalkan lingkungan lah Pengenalan lingkungan gitu Lingkungan kerjanya kayak gimana gitu kan Nanti kita di lane mana Tempat kita di mana Dan kerjaan kita nanti kayak gimana Itu nanti pas kenggaku ya Pas kunjungan itu dijelasin semua sama mereka gitu Nah, itu Jadi gak langsung kerja gitu Pas kenggaku tuh Kita cuma lihat-lihat Gak kerja gitu Kita cuma dikasih tau Kerjaan kamu nanti disini Kamu ngapain ini Nah, peraturannya kayak gini Ini yang harus ditaatin Peraturannya ini gak boleh dilanggar gitu Itu nanti dijelasin sama Pihak perusahaannya disana ya Orang-orang di perusahaan gitu Nah, itu namanya Nanti kenggaku Cuma lihat-lihat doang Belum kerja gitu Nah, gak tau juga sih Ada yang langsung kerja Ada yang kenggaku dulu gitu kan Itu ya kebijakan perusahaan Si balik lagi kebijakan perusahaan masing-masing gitu Nah, besoknya baru bekerja gitu Besoknya baru mulai kerja gitu kan Karena udah kenggaku Seharusnya besoknya langsung kerja gitu kan Nanti dikasih jadwal tuh Jadwal kerja kita Jadwal libur kita gitu kan Nah, besoknya baru bekerja Training lah Kita kerja pertama kali kerja gitu Kalau tegi atau kutegino itu Ya langsung kerja gitu Udah langsung kerja Diajarin disitu udah kerja gitu kan Beda sama magang gitu Kalau magang kan Gak tau lagi senta dulu ya Aku bukan magang soalnya Tapi aku denger dari teman-teman aku yang magang tuh Katanya tuh di senta dulu Satu bulan kalau gak salah ya Gak tau tuh ngapain Belajar, budaya, bahasa atau apa Aku juga kurang tau gitu kan Kalau tegi itu enggak Ya kayak tadi prosesnya itu doang Ngurus berkas-berkas Kunjungan ke perusahaan Ya udah langsung kerja gitu Karena toko tegino ya Bukan magang gitu Jadi ya Pinaseng kalau mau prosesnya cepat Pas datang ke Jepang Mau langsung kerja Ya ambil TG Saran aku gitu Ya rekomendasi sih Ambil toko tegino gitu Ya mungkin kayak gitu aja sih Gak panjang-panjang juga Kalau TG prosesnya gitu Ya kurang lebih Pas apa ya Dari tiba di Jepang Sampai mulai bekerja itu Kurang lebih makan waktu Empat hari lah Kurang lebih ya Di empat hari Karena Toku tegino gitu kan Setelah selesai berkas Ya mau ngapain lagi Ya kerja gitu kan Kalau magang kan beda gitu Harus belajar budaya Belajar bahasa lagi Itu sebulan kurang lebih Aku gak tau gitu Kalau TGT kayak gitu tadi Udah selesai berkas-berkas semua Ya udah langsung aja Mulai bekerja gitu kan Karena toko tegino gitu Nah jadi ya Seperti itulah kurang lebih Alurnya Saat pertama kali tiba ke Jepang Sampai mulai bekerja ya Untuk toko tegino ya Untuk pisah toko tegino Jadi minasang gak usah cemas gitu Nanti pas dibanding bandara Gimana nih gitu kan Ada yang jemper atau enggak gitu kan Pas mau bikin ini Bikin itu gimana nih Belum paham Gak ngerti gitu kan Yang usah cemas itu semua Ada pihak yang menemani kita gitu Ada yang membimbing lah gitu kan Jadi ya Kayak gitu Untuk TG gitu Ya sama aja sih Semua sih dibimbing Sama pihak perusahaan Dan juga kumyai Baik itu TG Maupun itu Magang gitu Jadi walaupun mandiri ya Walaupun kita apply job mandiri Ya itu Tetap ada kumyainya gitu Karena perusahaan itu Pasti bekerja sama dengan Kumiai gitu Setiap negara ada kumyainya Ada yang menanggung jawabin gitu kan Nah jadi ya seperti itu gitu Jadi kayak kumyai yang bekerja sama dengan perusahaan ini Dia bakal menanggung jawabin para pekerja ini gitu Nah jadi ya Gak usah cemas gitu kan Soalnya tuh kumyai itu pasti kerja sama dengan perusahaan gitu kan Nah jadi pasti adalah yang membimbing kita nanti Ketika kita pertama kali tiba di Jepang gitu kan Hingga kita mulai bekerja gitu Jadi kumyai itu tuh Ibarat ya Yang menanggung jawabin kita disini gitu Kalau ada masalah Kalau ada apa-apa sama kita tuh Kita bisa seudang ya Bisa konsultasi ke kumyai Seperti misalnya kontrak kerja Gak sesuai Apa ya gaji Gak sesuai kontrak kerja Itu kita bisa lapor ke kumyai gitu Jadi nanti pihak kumyai yang turun tangan gitu kan Kenapa gak sesuai Kenapa ini Kenapa itu gitu Ya kayak gitu sih Jadi ya Buat minasang yang ingin berangkat ke Jepang Untuk Yang apa ya Yang ingin bekerja ke Jepang Sebagai Pisa Tokutai Gino Semangat belajarnya Disiplin dan konsisten gitu Minasangunara dikiru datu omowimas Ishiokami bingkyoste kudasai Jadi ya Ada yang kadang tuh prosesnya panjang gitu kan Ada yang kadang prosesnya cepat Ya itu tergantung dari Imigrasinya Atau dari ya keberuntungan masing-masing Yang bisa dibilang Tapi ya Semangat aja gitu kan Itsukakito Yonikul Ya minasang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax